Intro Selamat pagi Bapak dan Ibu yang baik, selamat datang di acara webinar maju Ekonomi Lestari Jalan Terus khususnya sesi pertama Strategi Bertahan dan Pulih di Masa Pandemi Salam Lestari dan salam kolaborasi untuk Indonesia tentunya Saya Anggi dari Madani senang sekali hari ini berkesempatan untuk memandu diskusi kita pagi ini tentang dua kata kunci yang sangat penting yaitu bertahan dan pulih Nah tapi uniknya kita akan menggali berbagai tantangan dan solusi dari sisi kabupaten Nah kenapa kabupaten? Bapak dan Ibu tentunya saat ini kabupaten menghadapi serangan yang tidak hanya ganda tapi juga majemuk Tidak hanya covid dan resesi ekonomi tapi juga bencana alam di berbagai daerah seperti karhutlah, banjir bandang dan sebagainya Nah kita akan berusaha menggali dari para pejuang Lestari yang sudah hadir bersama kita Saya ingin menyapa dulu ya Pertama ada Bapak Alexander Sonikeraf, selamat pagi Bapak Lalu kita ada Senang sekali Bapak hadir bersama kami Yang akan, Pak Soni nanti akan menjadi pembicara kunci ya Pak Lalu juga kita akan ada tiga orang pemantik atau challenger nih Selamat pagi Bapak Wan Yunus dari Bapak Desiak Selamat pagi Ibu Puderato Nah terima kasih Pak Lalu kita ada Mbak Indah Budiani mewakili private sector dari IBCSD Selamat pagi Mbak Pagi Terima kasih Mbak Indah Dan tidak lupa dari masyarakat sipil kita ada Bang Adio Syafri Dari Hutan Kita Institute atau Haki Halo Abang Halo selamat pagi, selamat pagi Selamat pagi Nah nanti pemantik diskusi ini akan bercerita tentang tantangan Tapi tidak lengkap dong tantangan tanpa solusi Kita ada empat orang pembicara yang akan mempresentasikan skenario dan strategi daerah bertahan dan poli Selamat pagi Pak Indra Darmawan dari Badan Koordinasi Penanaman Modal Selamat pagi Anggi Selamat pagi Bapak dan Ibu sekalian Selamat pagi Pak Ibu Ada juga Bapak Muhammad Firman Hidayat dari Bapak Penas Selamat pagi Selamat pagi Mbak Selamat pagi Bapak Ibu semuanya Salam kenal semua Salam kenal Pak Firman Mbak Sintia Maharani dari WRI Indonesia Selamat pagi Mbak Selamat pagi teman-teman semua Bapak Ibu Selamat pagi Selamat pagi Senang sekali Mbak Sintia Dan yang terakhir tapi tentu saja yang sangat penting adalah Mas Fitrian Ardiansyah dari Inisiatif Dagang Hijau Yang konon tadi pagi sudah go-wes 30 km ya Mas Selamat pagi Anggi Ya benar banget Ya semangat lah kita semua Selamat pagi semuanya Senang sekali Nah kemudian saya ingin menyapa juga secara khusus Pak Joko Triaryanton Halo Pak Joko Halo Teh Nanti akan Melaunching salah satu Tindak lanjut dari acara ini ya Pak Terima kasih Nah saya sudah tidak sabar nih Mendengar dari pembicara kunci kita Bapak Alexander Soni Keral Atau biasa dipanggil Pak Soni Keraf ya Pak Tentunya nama beliau sudah tidak asing bagi kita Beliau adalah Menteri Negara Lingkungan Hidup RI tahun 99 sampai 2001 Itu era genting sekali ya Pak Dimana Indonesia baru memasuki era reformasi Beliau juga pakar etika lingkungan hidup Dan juga dokter filsafat yang saat ini aktif mengajar di salah satu universitas di Indonesia Silakan Bapak waktu dan tempat saya persilakan Terima kasih Putri Para bupati, para pebicara yang saya hormati Saya senang sekali bisa bergabung di acara ini karena bisa berinteraksi dengan para bupati Dan yang kedua adalah juga dengan adik-anak-anak muda di lingkar Temu Kabupaten Lesari yang sangat kreatif dan inovatif Yang mempunyai mimpi untuk mengawal pembangunan di Kabupaten Khususnya dalam perspektif pembangunan berkelanjutan atau ekonomi Lesari Ada dua poin menarik yang akan saya singgung karena waktunya sangat-sangat terbatas Tadi disinggung oleh pembawa acara Acara ini bertujuan untuk merespons krisis yang silih berjati Dan dari Pak Sarman tadi disebutkan salah satu poin bahwa prioritas pembangunan harus ditata ulang Saya akan memaparkan apa yang ingin saya sampaikan terkait dengan hal itu Pertama mau tidak mau kita bicara tentang COVID dan saya akan bicara dari perspektif lingkungan hidup Mungkin bagi banyak orang agak mengejutkan, bagi saya tidak mengejutkan Tahun 2010 saya sudah menerbitkan sebuah buku dengan judul Krisis dan Bencana Lingkungan Hidup Global Disitu saya mengidentifikasi hal yang sudah kita semua ketahui bagi para pemerhati lingkungan Ada lima bencana lingkungan, ada lima krisis lingkungan hidup global Sorry Putri, bukan bencana alam Harus dibedakan bencana lingkungan dengan bencana alam Bencana lingkungan itu adalah gempa bumit, tsunami, gunung memutus Selebihnya adalah bencana alam Bencana yang disebabkan oleh karena perilaku manusia Mau banjir, mau longsor, mau kekeringan, mau perubahan iklim, mau COVID-19 Mau segala macam penyakit yang muncul dan merupakan krisis Kemiskinan, konflik, agraria, konflik, hutan, konflik Itu adalah bencana lingkungan Jadi poin bencana kelima saya sebut sebagai bencana sosial Sebagai dampak dari empat bencana lingkungan sebelumnya Saya tidak ingin merintinya karena waktunya terbatas Tapi intinya disitu termasuk berbagai macam penyakit yang silih berganti Disebabkan oleh karena kerusakan dan pencemaran lingkungan Karena kehancuran ekosistem kita dan sebagainya Apa artinya? Bagi saya COVID-19 Walaupun masih sangat spekulatif sifatnya Banyak ahli yang mengatakan bahwa ini harus disebabkan oleh Karena kekacauan ekosistem Khususnya disebabkan oleh penggundulan dan kehancuran hutan Yang mengembabkan ekosistem rusak Ekosistem rusak mengganggu seluruh tatanan kehidupan Lalu teman-teman membaca buku saya etika lingkungan Dan juga filsafat lingkungan akan menangkap sangat jelas Bahwa sesungguhnya ekosistem alam ini adalah sebuah sistem Di mana semua organisme saling bergantung satu sama lain Saling mempengaruhi satu sama lain Yang satu rusak pasti akan menimbulkan dampak pada ekosistem Atau organisme yang lainnya Hari-hari ini kita menghadapi satu bencana Yang disebut sebagai COVID-19 Itu sesungguhnya karena kehancuran lingkungan hidup Nah Sebabnya apa? Sebabnya adalah Karena kesalahan model pembangunan Hari-hari ini Para pakar ekonomi di Eropa dan beberapa negara Sedang berdiskusi sangat serius Untuk mencari model pembangunan ekonomi yang baru Karena model pembangunan ekonomi kita yang selama ini Yang sangat kapitalistik adalah Model yang selalu mengejar pertumbuhan tinggi Dan pertumbuhan tinggi itu adalah Sebuah tolok ukur kemajuan sebuah negara Kemajuan sebuah bangsa Jalan pintas untuk pertumbuhan ekonomi adalah Eksploitasi sumber daya alam Dengan akibat pada kerusakan lingkungan Kerusakan ekosistem termasuk timbulnya berbagai penyakit Yang kita alami sekarang Nah Disadari betul dan dalam dua buku saya itu Atau buku-buku saya Saya sudah menyinggung dengan sangat jelas di sana Bahwa pertumbuhan ekonomi tinggi Bahkan dengan mengorbankan pemerataan ekonomi Adalah sebuah kesalahan model pembangunan Yang menghancurkan kita semua dan dengan demikian Tidak lestari Kalau kita menggunakan istilah dari Lingkar temu kabupaten lestari Lebih suka menggunakan istilah ekonomi lestari Model pembangunan seperti itu tidak lestari Karena hanya mengejar high standard of living Yang lebih material sifatnya Bukan high quality of life Yang dikejar adalah sekadar pertambahan-pertambahan Kekayaan material, individu, negara, dan seterusnya Dengan mengeruk sumber daya alam Bukan quality of life Lingkungan hidup adalah bagian dari quality of life Yang dikejar adalah having Menumpuk kekayaan pertumbuhan ekonomi tinggi terus-menerus Yang dilupakan adalah being Maka dalam buku saya saya katakan Yang kita butuhkan adalah bukan having Tapi being bukan high standard of living Tetapi high quality of life Bapak-Ibu saudara-saudara sekalian Pada level global Saya katakan tadi Sedang ada diskusi serius Untuk merancang ulang model pembangunan Di seluruh dunia sekarang Bahkan ada kesadaran sangat kuat bahwa Ekonomi global Globalisasi perdagangan global Dengan COVID ini membangkitkan kesadaran kita Bahwa kita harus tinggalkan Muncul kesadaran untuk memperkuat ekonomi dari berbagai negara Nasionalisme Amerika dimulai dengan Amerika Tapi banyak negara sekarang sudah mulai berpikir merancang tulang Bahwa globalisasi kapitalisme yang mendorong kita dengan pertumbuhan ekonomi tinggi Ini adalah sebuah jebakan yang menyebabkan kehancuran ekosistim Yang menyebabkan ketimpangan ekonomi di seluruh dunia Yang menyebabkan kualitas hidup manusia menjadi dipertaruhkan Oke karena waktu saya terbatas Pertanyaan atau poin kedua adalah Adakah peluang untuk kita bisa bertahan dan sekaligus merespons kesalahan model pembangunan global tadi Saya punya keyakinan peluang itu ada Dan peluang itu justru ada di tangan para bupati sekarang Karena itu kenapa saya merespon undangannya dengan sangat seri Bupati-bupati, kepala daerah-kepala daerah Bersama juga dengan wali kota-wali kota Sekarang ada di tangan mereka Untuk kemudian menata ulang apa yang dikatakan oleh Pak Harman tadi Prioritas pembangunan, model pembangunan Yang saya usulkan adalah Mari kita bangun ekonomi lokal Kembali membangun ekonomi lokal Untuk suasembada Untuk bisa menjaga kedaulatan ekonomi lokal Bukan ketahanan ekonomi, mohon maaf Yang di dalamnya inti pokoknya adalah kedaulatan pangan Suasembada, pemenuhan kebutuhan pokok rakyat di seluruh daerah kapupaten masing-masing Dengan mengelola, mendayah gunakan, mengembangkan potensi lokal Sumber daya alam lokal Dengan mengandalkan kekuatan rakyat setempat Karena itu model pembangunan ekonomi lokal adalah People center, community base Dengan model bisnis, model pembangunannya adalah Mengutamakan UMKM dan kooperasi di tangan rakyat Dan dengan demikian Sebisa mungkin tanpa harus menutup diri sama sekali Menghadang penetrasi ekonomi global Ekonomi dari luar Yang membanjiri daerah-daerah dengan berbagai produk-produk dari daerah Sehingga daerah, rakyat di daerah hanya menunggu pasokan dari luar Kita balik Mari kita identifikasi potensi-potensi daerah kapupaten masing-masing Mari kita identifikasi permasalahan lokal yang dihadapi Apakah SDM-nya, apakah rakyatnya yang belum punya keterampilan Mari kita latih mereka Mari kita dampingi mereka Apakah mereka punya permasalahan modal Mari kita bersinergi dengan sumber-sumber pendanaan Dari pemerintah pusat kan, dari pemerintah daerah kan Dari bank-bank, dari kooperasi kan, simpan pinjam kan, dan sebagainya Apakah problemnya pasar Apakah problemnya adalah teknologi untuk pengolahan proses Untuk peningkatan nilai tambah, dan seterusnya Pak Soni mohon maaf, tinggal 30 detik Boleh, oh iya Pak Supaya kita bisa melihat Bapak dengan jelas Apakah boleh agak mundur sedikit Pak duduknya Baik, terima kasih banyak Pak Jadi, demikian tadi Saya teruskan sedikit lagi Jadi, intinya adalah pemenuhan kebutuhan pokok daerah Dengan mendayakunakan seluruh potensi Natural resources Dan social capital Termasuk sumber daya manusianya di daerah Kalau mereka belum terampil Kita latih mereka Kalau mereka tidak memiliki teknologi tepat guna yang memadai Untuk proses produksinya Mari dicarikan teknologi yang cocok untuk mengolah potensi-potensi lokal Apakah itu singkong, apakah itu apa saja yang sebut Sehingga tidak boleh lagi daerah bergantung pada produksi dan pasokan daerah Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian Karena waktunya terbatas Sesungguhnya apa yang saya katakan ini bukan sesuatu yang baru Karena di sana-sini Sudah ada cukup banyak kepala daerah yang melakukan Ada beberapa saya Kalau menyebut nanti dikira hanya menyebut beberapa Tapi ada beberapa contoh yang serius Membayarannya menjadi tujuan wisata Sehingga semua rakyat Indonesia seolah-olah berlomba-lomba Mau ke daerah itu Karena tentu dalam kaitan dengan pasar Tidak boleh kita lupakan Ada peluang pasar yang luar biasa besar sekarang Yaitu ada platform digital Yang bisa memungkinkan rakyat bisa memasarkan produknya Baik internal kabupaten maupun keluar kabupaten Tentu saja ada peluang yang sangat penting juga Tanpa mengabaikan kehadiran perusahaan korporasi-korporasi Kenapa saya tidak mengutamakan korporasi besar Karena pada dasarnya lalu kemungkinan Mereka menyebabkan ketergantungan rakyat setempat kepada mereka Tapi kalau itu pun ada Misalnya ada perusahaan tambang kabupaten tertentu Misalnya ada perusahaan perkebunan di kabupaten tertentu Saya titip kepada para bupati Mohon paksa mereka untuk mengembangkan kemitraan Dengan UMKM korporasi setempat Sehingga yang dituju oleh model pembangunan ekonomi lokal Adalah pemerataan ekonomi melalui tumbuh bersama Bukan yang besar tumbuh sendiri Dan meninggalkan rakyat setempat dalam kemiskinan Tetapi bermitra bersama-sama Baik dalam pendampingan dan pelatihan Baik dalam kemitraan bantuan CSR dan seterusnya Bantuan teknologi, bantuan pasar dan seterusnya Sehingga betul-betul menjadi model Di mana kita melakukan pemerataan Melalui tumbuh bersama Yang besar juga tumbuh Yang kecil juga diberi kesempatan untuk tumbuh Dan dengan demikian Tidak harus kita kelabakan di tengah pandemi ini Kalau rakyat setempat bisa memproduksi Cabe, memproduksi sayuran Memproduksi buah-buahan sendiri Dan saling memasok satu sama lain kebutuhan setempat Apalagi dengan e-commerce sekarang Sudah sampai ke daerah-daerah Semua orang sekarang memainkan gadgetnya Untuk bisa memesan kebutuhannya masing-masing Kali daerah itu bisa memasok kebutuhannya Dengan demikian ekonomi lokal Tapi sekaligus pemerataan Jadi intinya mari kita bangun ekonomi lokal Untuk tumbuh bersama Sambil memberikan pemerataan Untuk pemerataan melalui tumbuh bersama Itu saja terima kasih Terima kasih banyak Bapak Sony Terima kasih Bapak Jangan sedih Bapak dan Ibu Setelah acara maju ini Kita akan bincang lebih lengkap bersama Pak Sony Dan nanti akan di upload di kanal YouTube LTKL Jadi tunggu saja Dan tapi yang sangat menarik tadi dari pembicaraan kunci Pak Sony adalah High quality of life Not only having tapi being Dan itu hanya bisa tercapai melalui konsep pembangunan yang lestari Nah lestari itu apa sih Lestari itu adalah lingkungannya terjaga Masyarakat pun sejahtera dan bahagia Dan Pak Sony tadi juga menekankan Kedaulatan, gautan ekonomi bersama rakyat Tumbuh bersama dan gotong royong Dan ini tidak bisa dilakukan sendiri pasti ya Pak Ini harus dilaksukan Dilangsungkan dengan gotong royong Wow saya sangat terinspirasi Pak Sony Terima kasih banyak Harapannya Pak Sony bisa stay bersama kita Supaya audiens juga bisa punya kesempatan untuk bertanya kepada Bapak Nah sekarang kita memasuki sesi pemantik diskusi ini Sudah ada tiga orang pejuang lestari bersama saya Ada Bapak Wan Yunus Kepala Bapak dan Kabupaten Siak Selamat pagi Bapak Lalu ada Mbak Indah Budiani Direktur Eksekutif Indonesian Business Council for Sustainable Development Mewakili Private Sector Dan Bang Adiyo Syafri Direktur Riset dan Kampanye Hutan Kita Institute Dari Musi Banyu Asin Kalau boleh Pak Pak Yuka Pak Wan Yunus dulu Pak Boleh enggak Pak cerita secara singkat Apa sih Pak tantangan terbesar yang Bapak hadapi Sebagai pemerintah Kabupaten Siak Di tengah serangan ganda ini Covid, karhutlah mungkin dan bencana lainnya Silahkan Bapak Terima kasih Bapak hadapi sekalian Yang tak bisa sebutkan satu persatu Yang nanti memakan waktu Jadi sebenarnya kalau kita lihat Berjalanan Covid-19 ini Kalau kita bandingkan dengan kebakaran hutan misalnya Ini sangat beda sekali Kalau kebakaran hutan itu hal-hal yang bisa kita lihat Kita deteksi Ada asap, ada api Itu bisa kita atas ini Walaupun memang dampaknya juga cukup luas Tapi kalau Covid-19 ini Ini sesuatu yang tidak kelihatan Sehingga kalau kita ingin menerapkan protokol Yang sesuai dengan Covid-19 ini Ini akan menimbulkan tantangan yang cukup besar Ada budaya-budaya baru yang harus kita terapkan Kepada masyarakat yang tadinya itu sama sekali Tidak pernah dilakukan Misalnya jaga jarak Misalnya tidak berselamat Kemudian kalau bagi pengalaman agama Islam Solat berjamaahnya harus berjarak Tadinya imamnya harus merapatkan SAP Kemudian ini tidak boleh merapatkan SAP Karena dia harus menjalankan protokol Harus jaga jarak Kemudian juga untuk masyarakat penanganan agama lain Misalnya Kristian juga itu Kursinya harus diundangkan Kemudian ada budaya baru untuk pembelajaran Tidak ada sekolah lagi Jadi tidak ada temu langsung Harus pakai online Jadi ibu-ibu itu harus membeli kuota untuk anaknya Jadi ini juga menjadi tantangan ekonomi mereka Yang ekonominya sudah sangat berat Kemudian harus membeli kuota untuk anaknya Bisa sekolah, bisa ikut pembelajaran online Ini juga menjadi tantangan yang sangat besar Itulah yang mungkin menjadi tantangan di segi sosial Kemudian kalau ekonomi Ekonomi akibat bencana ini sangat diadalan Walaupun misalnya tadi Pak Soli nyatakan Pertumbuhan ekonomi itu tidak perlu Jangan sampai itu menjadi salah satu patukan Tapi sampai saat ini itu menjadi indikator kita Untuk melihat pertumbuhan pembangunan kita Bagaimana persoalan-persoalan ekonomi yang terjadi di masyarakat Ekonomi tidak berkembang Akibatnya kemiskinan bertambah Kemudian pengangguran Nah ini yang yang apa Cuma secara panggilan Masyarakat sudah mulai Tahu bahwa bagaimana menjaga kebersihan Kemudian bagaimana menerapkan berlaku bersih itu Harus mencuci tangan setiap hari Itu sudah menjadi kebiasaan Jadi ini adalah tantangan atau akibat positif Yang ditimbulkan oleh COVID-19 Sehingga apa namanya itu sosialisasi Ini memang yang harus kami lakukan bersenul Di kabupaten Sehingga masyarakat itu mengerti bagaimana Bencana ini bisa ditahan Kemudian ditanggulang Itu mungkin Terima kasih banyak Pak Wan Yunus Ini singkat tapi padat ya Jadi sepertinya meskipun kita butuh Model pembangunan baru Tapi berbagai indikator yang ada Juga tetap harus dicapai Dan itu membawa tantangan tersendiri Nah menarik sekali Sekarang saya ingin mendengar dari Mbak Indah Mbak Indah Dari perspektif pihak swasta Apa sih Mbak tantangan terbesar Di pandemi ini Tantangan terbesar Mungkin sebelumnya saya jelaskan dulu ABCSD-nya ya Supaya tahu latar belakangnya Nah jadi ABCSD ini adalah asosiasi perusahaan Yang dipimpin oleh para CEO Yang mempunyai komitmen untuk mendorong Pembangunan berkelanjutan Nah jadi saya akan mencoba menjawab Dari latar belakang itu Jadi private sector yang memang sudah punya komitmen Untuk mendorong pembangunan berkelanjutan ya Tentunya tantangannya banyak sekali di pandemi ini Jadi kalau dibagi jadi sosial, ekonomi, lingkungan Mungkin saya coba dulu menjawab dari tantangan ekonominya Nah salah satunya adalah menurunnya demand Ya permintaan dari bayar itu menurun Nah ini bisa ada dua kemungkinan nih Atau mungkin lebih ya Satu karena banyaknya orang yang dirumahkan Atau kehilangan mata pencaharian Jadi mereka kehilangan kemampuan untuk membeli ya Kemudian yang kedua karena perubahan gaya hidup Karena tentunya beda yang tadinya kita keluar setiap hari Sama yang akhirnya di rumah gitu mungkin beda ya Jadi ini mempengaruhi demand Nah yang kedua adalah kinerja perusahaan itu sendiri Jadi dengan adanya pembatasan apa namanya sosial Disarankan untuk di rumah Jadi ada beberapa pabrik yang sampai tutup atau shift-shiftan mungkin ya Nah ini mempengaruhi kinerja atau produksi barang atau services itu sendiri Nah kalau kita bicara sosial Ini terkait dengan pembatasan sosial bersekala besar mungkin ya Ini tantangannya adalah supply chain Ini menjadi terganggu Kemudian yang kedua adalah distribusinya Nah ini memang harus dilihat lagi nih sektornya Karena nggak semua sektor sama ya Tapi kurang lebih begitu mungkin Mbak Anggi Baik, oh gitu Mbak Dari sisi sosial dan lingkungan gimana? Kalau dari sosial yang tadi itu yang pembatasan sosial Maka akhirnya akibatnya distribusi dan juga supply chain Kalau misalnya yang tadi dirumahkan itu tadi bisa masuk sosial Itu juga bisa masuk situ Tapi kalau dari perspektif bisnis itu tentunya jadi menurunkan produktivitas ya Dan juga daya beli masyarakat Nah kalau dari lingkungan tentunya Seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Sonny Keraf Bahwa pandemi yang kita alami ini adalah sebenarnya bencana lingkungan Nah bisnis ini sebenarnya nggak bisa Apa-apa kalau lingkungannya itu nggak lestari tadi Kalau tadi Mbak Anggi bilangnya ya Nah kalau lingkungan yang nggak lestari bisnis itu sebenarnya nggak bisa Kemana-mana karena pertama sumber dayanya dari lingkungan Kemudian dengan lingkungan yang mengalami apa istilahnya bencana seperti ini Terjadi penurunan daya beli dan itu tadi yang tadi saya jelaskan Jadi tentunya itu tantangan-tantangan yang harus dihadapi oleh perusahaan Mbak Anggi Sangat concise ya Mbak Indah berarti yang ingin saya highlight itu kalau lingkungan tidak lestari bisnis juga tidak bisa bertahan ya Mbak Ya betul makanya kita di IBCSD ada istilah bisnis for nature bukan nature for business ya Bisnis for nature oke mantap sekali Mbak Indah terima kasih Wow nah ini sangat menarik kita bridging langsung ke Bang Adio Syafri dari Hutan Kita Institute Ini gimana Bang dari perspektif masyarakat sipil tantangan terbesar di era COVID ini Baik selamat pagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam kenal semua Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kenalkan saya Adio Syafri dari Hutan Kita Institute salah satu NGO di Sumatera Selatan Khususnya banyak berkegiatan di sebagai mitra pembangunan di Kabupaten Musi Banyuasin Pada kesempatan ini saya sangat apresiasi apa yang dibicarakan oleh Pak yang terhormat Pak Sony Kerab Bersesuaian dengan kondisi Maaf boleh agak mundur duduknya Bersesuaian dengan kondisi di Sumatera Selatan Bersesuaian dengan kondisi di Sumatera Selatan Bersesuaian dengan kondisi di Kabupaten Musi Banyuasin Sebagai bagian dari penyebab bencana Pertama itu potensi yang sangat besar adalah Masih tersedianya hutan alam Yang merupakan bagian dari rumah bagi semua Makhluk hidup dan juga Kepentingan sosial Di Kabupaten Mubah masih cukup luas Yang kedua lahan gambut yang selama ini Cukup luas di Kabupaten Mubah Merupakan bagian dari sumber Sumber bencana Bencana yang terbesar dari kedua potensi ini adalah Kebakaran hutan Dan juga Hilangnya hutan alam Hilangnya hutan alam ini yang saya haklaik Karena hutan alam di Sumatera Selatan Khususnya di Kabupaten Mubah Masih tersisa antara Kabupaten Musi Banyuasin dan Jambi yang memiliki Dan sebagai habitat penting Terutama bagi harimau Sumatera dan gajah Sehingga ini seharusnya harus diselamatkan Apalagi sebagai Kabupaten Lestari Ini merupakan bagian terpenting untuk bisa diselamatkan Dan juga akan mendukung bagi kepentingan dunia global Dan juga pemerintah pusat dalam penurunan emisi Tapi ironi dan menyedihkan pada masa pandemi ini ada dua kebijakan Menurut kami di Sumatera Selatan yang tidak konsisten Dan harmoni dengan kebutuhan daerah yang saat ini sedang galak-galaknya untuk Menyelamatkan lingkungan khususnya hutan dan lahan gambut Pertama kebijakan dikeluarkan oleh KLHK Dengan keluarnya izin pinjam pakai kawasan hutan Di Kabupaten Musi Banyuasin Yang mencapai lebih kurang 80 km Dan 30 km itu melalui hutan alam yang masih tersisa di Kabupaten Musi Banyuasin Menurut kami ini kebijakan yang sangat tidak konsisten Dan tidak harmoni dengan kebutuhan Kabupaten Musi Banyuasin Musi Banyuasin untuk menyelamatkan hutan alam Dan juga mendukung pemerintah dalam penurunan emisi Ini menurut kami ironi dan menyedihkan Tapi pertanyaan memang Kabupaten Musi Banyuasin memang tidak bisa apa-apa Karena kewenangan pengolahan kawasan hutan ini ada di tempat pusat Dan ini merupakan harus koreksi kita bersama bagaimana Menyelamatkan, kita berkingin untuk menyelamatkan hutan Dan lingkungan di tingkat Kabupaten Pak Sonek Herap Tapi pemerintah pusat ini keberpihakannya kepada pemodal dan kapital Ini yang penting kita kawal sama-sama Yang kedua Pak Sonek Herap Dalam konteks pencegahan lahan gambut Ini konsep yang dikeluarkan oleh BRG Dan juga KLHK adalah 3R Pembasahan, penanaman atau repetitasi dan pemberdayaan masyarakat Tapi di masa pandemi ini ada kebijakan dari komunitas pusat Melalui Badan Nasional Penunggulangan Bencana Untuk membuat sodetan di lahan gambut yang membelah Membelah dome, membelah kontur Menurut kami ini akan menggrus air di lahan gambut khususnya di dome Ini akan turun dan akan menjadikan lahan gambut di Kabupaten Mubah khususnya Itu akan menjadi bahan bakar Dan ketiga tidak terjadi hujan yang akan menjadi bencana besar Kembali akan terjadi kebakaran hutan Menurut kami ini perlu dikoreksi Pak Sonek Herap Kebijakan yang dikeluarkan oleh khususnya BNPB Dengan membuat dan rencananya di anggaran 2020 ini akan membuat sodetan Atau kanal membelah dome ini sepanjang 35 km Itu yang kedua Tapi di samping itu yang cukup membagakan juga Menyambut pembicaraan Pak Sonek Herap tadi Bahwa pemerintah Kabupaten Mubah saat ini Mendapatkan pembelajaran penting dari adanya COVID-19 Dengan mengembangkan potensi lokal Pak Sonek Herap dan sekalian Jadi semua harapannya dengan pemenuhan kebutuhan sendiri Melalui pengembangan potensi pangan lokal Termasuk penyiapan sarana produksi Dalam menyerap semua produk-produk komoditas lokal Sehingga di Kabupaten Mubah Kalau Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu melihat Baik di Instagram maupun di Facebook Banyak sekali di Apa di UKAP Misalnya pemerintah daerah melalui Pak Wakil Bupati Selalu mengeluarkan kebijakan Tidak ada yang namanya meracun lagi di sungai Tidak ada yang namanya Menggunakan sentrum lagi di sungai Dan harus memulai dengan Rehabilitasi dan kelestarian das Khususnya di sempadan sungai Dan yang penting Sudah harus tidak ada lagi yang namanya Limbah yang mengalir ke sungai Untuk apa? Untuk memastikan bahwa protein Dari sumber ikan di sungai-sungai alam Yang merupakan sumber utama di Kabupaten Mubah Ini dapat belestari Dapat diperbaikan oleh masyarakat Ini yang sekarang sedang didorong Dan semangat-semangatnya Yang kedua Melalui mitra juga di Kabupaten Mubah Telah melakukan Dan memberikan demplot-demplot Mudah-mudahan ini akan Dan berkembang Di beberapa kecamatan seluruhnya Dengan kebun pangan mandiri Di setiap kecamatan desa Telah dikembangkan ini Sehingga harapannya Pangan-pangan lokal ini Dapat dipenuhi sendiri oleh masyarakat Kita bersama BRG Bersama kemitraan Bersama dengan mitra-mitra pembangunan Ini sedang menggalak-galakannya Sehingga kita tidak tergantung lagi Pangan dari luar Ini sedang sekarang dikembangkan Dan digalakkan Dan didukung oleh pemerintah Kabupaten Musibah Nyuasin Yang ketiga Saat ini Dan mudah-mudahan ke depan ini jadi Pemerintah Kabupaten Musibah Nyuasin Telah bekerjasama dengan pemerintah pusat Untuk mengembangkan New field Dari Kelapa sawit Dan mudah-mudahan Ini Produk-produk lokal Kelapa sawit Bisa diserap Di tingkat lokal saja Dan Harganya stabil Begitu juga karet Telah dibangun Industri-industri Untuk Campuran Asfal karet Dan mudah-mudahan Harganya bisa Kedepan-akan stabil Dan ini Saat ini Walaupun belum jadi Industrinya Tapi masyarakat sudah Cukup Bersemangat Dan cukup Bergairah kembali Ekonomi di tingkat Masyarakat Tentunya dukungan Semua pihak Sangat diharapkan Terutama pemerintah pusat Konteks Pengembangan Pangan Produk Dan komoditas lokal Itu mungkin yang saat ini Dilakukan di Kabupaten Musibah Nyusin Dan Sumatera Selatan Bu Terima kasih banyak Bang Adios Luar biasa ya Jadi sudah terlihat Tadi sambungannya Dengan apa yang disebutkan Oleh Pasani Keraf Kemandirian Pangan Serap produk-produk lokal Hilirisasi Dan ini butuh Dukungan para pihak Ini tidak bisa Dikerjakan bersama Pemerintah pusat Juga diharapkan Dukungannya Nah juga harapan Abang Tentang Kebijakan-kebijakan Yang harus konsisten ya Bang Dan kami yakin Pemerintah nasional itu Akan sangat terbuka Untuk lebih memahami Kebutuhan daerah Apa nih yang butuh Digotong royongkan Nah kita akan mendengar Nanti dari langsung Dari pemerintah nasional Saat sesi solusi ini Bang Kita langsung saja Tadi sudah Sudah dengar Tantangan-tantangan Ungkapan kegelisahan Dari para pemantik Diskusi kita Selamat pagi Bapak Muhammad Firman Hidayat Dari Bapak Nas Dari Dirkakasubdit Perencanaan Dari Bapak Nas Silahkan Bapak Apa sih Pak Strategi Pemerintah nasional Untuk menjawab Berbagai kegelisahan Tadi Terima kasih Mbak Anggi Jadi Bapak Ibu Sekalian Selamat pagi Jadi mungkin Saya akan Menjawab Dari perspektif Ekonomi Jadi kebetulan Saya dari Deputi Ekonomi Dibak Penas Jadi mungkin Pandangan saya Akan memberikan Perspektif Dari si ekonomi Terkait dengan Strategi pemulihan ekonomi Yang kami lakukan Di pemerintah Satu hal yang mungkin Kita perlu pahami adalah Krisis ekonomi Karena COVID ini Berbeda dengan Krisis-krisis yang Kita hadapi sebelumnya Kalau kita melihat Krisis-krisis sebelumnya Penyebabnya Rata-rata ya Masih berkaitan Dengan ekonomi itu sendiri Entah itu Kondisi global Atau kondisi Ekonomi domestik Tetapi Krisis saat ini Penyebabnya adalah Penyebaran virus COVID-19 Yang kemudian Menjadi Pandemi Di tingkat global Nah Oleh karena itu Kunci pemulihan ekonomi Kedepan Salah satunya adalah Keberhasilan Pengendalian COVID-19 Secara menuruh Nah oleh karena itu juga Akhirnya pemerintah Mengambil langkah-langkah Untuk meningkatkan Kapasitas sektor kesehatan Kemudian yang kedua Di era nonormal Seperti tadi Sampaikan oleh Kabupaten Siak Penerapan Protokol kesehatan Yang ketat Dan disiplin Terutama pada sektor Dan aktivitas ekonomi Dengan risiko tinggi Itu menjadi Penting Dan yang tidak kalah Penting lainnya Langkah Pemerintah juga Telah mengambil Langkah-langkah cepat Untuk penemuan Vaksin dan produksinya Karena Hingga vaksin ditemukan Saya kira sulit Kita kembali Ke kondisi Normal sebelum COVID-19 Nah itu perbedaan Yang pertama Dengan krisis sebelumnya Kemudian perbedaan Kedua terkait Dengan Kecepatan Dan Dampak yang dirasakan Oleh dunia usaha Kalau kita ingat Tahun 97-98 Awal krisis itu Mulai tahun 97 Tetapi Pertumbuhan ekonomi Sendiri baru Mengalami kontraksi Setelah beberapa Kuarter Puncaknya terjadi Tahun 98 Tapi krisis COVID-19 ini Dampaknya langsung Terasa Begitu cepat Pada kuartal 2 Kemarin Kita mengalami Kontraksi hingga 5,32% Salah satunya Disebabkan oleh Penerapan PSDB Yang kemudian Menghentikan Sebagian aktivitas Masyarakat Nah Kalau kita kembali Juga ke tahun 97-98 Dampak krisis Terbesar itu Dirasakan oleh Korporasi besar Sementara UMKM Relatif terlindungi Makanya di tahun 98 Akhirnya UMKM Menjadi Salah satu Engine of growth Untuk pemulihan Tetapi dalam Kasus krisis COVID-19 ini Semua lapisan Dunia usaha Mengalami masalah Terkena dampak Dan dampak terbesarnya Terutama dirasakan Oleh UMKM Yang saya kira Kita tahu semua Tenaga kerjanya Sangat banyak Dengan kelompok Pendapatan yang relatif Lebih rendah Dibandingkan dengan Mereka yang bekerja Di korporasi besar Oleh karena Dengan Dengan kondisi tersebut Pemerintah kemudian Melakukan berbagai Langkah-langkah penyelamatan Dengan fokus Melindungi Kelompok masyarakat rentan Dan Dengan kondisi tersebut Dengan kondisi tersebut Dari kebangkrutan Jadi Kalau Bapak Ibu Melihat program Pemulihan ekonomi nasional Kurang lebih Itu latar belakangnya Jadi karena Dampaknya begitu cepat Dan luas Dan Terutama di setor WMKM Pemerintah kemudian Melisikan langkah-langkah Penelamatan Nah Terlepas dari Usaha pemerintah Dampak COVID-19 Di tahun 2020 Akan sangat besar Salah satu yang Kami soroti Terutama dari sisi Pengangguran Pengangguran kami Di Bapak Nas Perkirakan akan bisa Bertambah 4-5 juta Pada tahun 2020 Dan ini Harus kita atasin Pasca Pemulihan Pasca pandemi COVID-19 Kalau tadi saya Bicara Gimana kita bisa bertahan Menyelamatkan Pandemi Untuk pemulihan Pasca COVID-19 Gimana kita bisa Mengembalikan Kondisi Pembangunan kita Ke level Sebelum krisis Ada beberapa hal Yang menjadi Pertimbangan oleh Bapak Nas Yang pertama Saya kira Tadi Pak Sonik Araf Sudah menyampaikan Kita perlu melihat Berbagai pola Perubahan Yang kemudian Terjadi karena Pasca COVID-19 Trend digitalisasi Trend teknologi Yang tadinya Kita perkirakan Baru akan terjadi 5-10 tahun ke depan Tampaknya akan terjadi Jauh lebih cepat Daripada Yang kita perkirakan Makanya kita perlu Persiapkan Infrastruktur kita Kemudian SDM kita Untuk menghadapi ERA digitalisasi tersebut Ada juga tadi Perubahan pola Globalisasi Yang juga harus Kita antisipasi Sebagai negara Sebagai sebuah negara Gimana kita bisa Meningkatkan Desaing kita Dengan pola Perubahan yang terjadi Di masa depan Kemudian yang kedua Saya kira COVID-19 Juga membuka Mata kita Kelemahan-kelemahan Yang masih kita hadapi Jadi misalkan Dalam hal Perlindungan sosial Ternyata kita Masih mengalami Masalah dalam Akurasi data Ke depan Kita harus melakukan Reformasi Perlindungan sosial Karena Dampak COVID-19 Sangat besar Banyak pengangguran Pempat COVID-19 Akan terkenal Mau gak mau Kita harus reform Kemudian yang kedua Saya kira yang cukup Jelas juga adalah Sektor kesehatan Ternyata kapasitas Kesehatan kita Masih lemah Jadi kita perlu Perbaikin Dan kemudian Yang saya kira Berkaitan narat Dengan diskusi kita Pada pagi ini adalah Reformasi Bencana Bagaimana kita bisa Menyiapkan Diri lebih baik Untuk mengantisipasi Berbagai bencana Lingkungan Maupun Pernyataan Dipas Keraf Sampaikan Bencana alam Jadi Saya kira ini adalah Momentum COVID-19 Itu adalah momentum Kita untuk Memperbaiki Mengerjakan PR-PR Yang selama ini Belum kita kerjakan Dan saya kira ini juga Momentum Untuk kita bisa Mengkoreksi Tadi model pembangunan Yang mungkin selama ini Memiliki kerentanan Terutama dari sisi lingkungan Dengan berbagai Pemerintah juga Telah mempertimbangkan Kira-kira bagaimana Model pembangunan Kedepan juga bisa Berdampak positif Kepada lingkungan Karena saya kira COVID-19 Menunjukkan Pentingnya Pembangunan Ekonomi itu Tidak berjalan sendiri Tetapi juga Mempertimbangkan Faktor-faktor yang lainnya Itu mungkin Pengantar dari saya Untuk diskusi yang Mungkin kita bisa Lakukan lebih lanjut Di sesi berikutnya Terima kasih Pak Terima kasih Pak Firman Tapi saya ada satu hal Yang masih bikin penasaran Si Pak Bagaimana peluang Buat daerah Pak Peluang buat daerah ya Pak Jadi Saya kira Saya kira Apa yang peluang daerah Sama halnya Dengan peluang Yang kami Identifikasi Di tingkat nasional Kalau kita bicara Tadi Adanya perubahan Pola Rantai pasok Global Kedepan Dimana Akhirnya Cenderungnya Negara-negara Akan kembali Memproduksi Barangnya Di negara Masing-masing Meskipun itu ekstrim Tetapi salah satu Pandangan Yang mungkin terjadi Adalah Gimana kita bisa Meningkatkan Regional value chain Misalkan Di Indonesia sendiri Untuk bersaing Di tingkat global Jadi misalkan Provinsi A Punya produksi Barang A Yang kemudian Bisa digunakan Untuk Produksi Input Bagi produksi lain Di provinsi B Jadi salah satu Peluang yang kita bisa Optimalkan Di tengah Proses perubahan Rantai pasok global Adalah gimana Kita bisa memperkuat Regional value chain Di Indonesia sendiri Jadi masing-masing Provinsi bisa Memperkuat Daya saing Ekonomi lokalnya Yang kemudian Saling membantu Antara provinsi Satu dan lain Yang kemudian Bisa meningkatkan Daya saing Di tingkat nasional Nah kemudian Saya kira Daerah-daerah Juga perlu Meng-evalu Evaluasi lagi Jadi Kedepan Seperti saya sampaikan Digitalisasi itu penting Kemudian penerapan Teknologi itu penting Bakal terjadi Perubahan pola kerja Yang tadi kita Baca WFO Sekarang WFH Tetapi Kalau kami lihat Di nasional Permasalahannya adalah Dari segi Infrastruktur digital saja Persebarannya Masih tidak merata Masih ada Daerah-daerah Yang masih Relatif terbatas Infrastruktur digitalnya Ini belum kita bicara SDM-nya ya Apakah mereka Menguasai Komputer Internet Dan sebagainya Nah untuk dapat Mengoptimalkan Perubahan-perubahan Yang terjadi ke depan Maka Tiap-bera juga harus Bisa Mengakselerasi Proses Reformasi Bagaimana kita Bisa Mengoptimalkan Dan meningkatkan Penguasaan Teknologi Misalkan Baik dari sisi Infrastrukturnya Maupun dari SDM-nya Nah kemudian Hal-hal lain Seperti misalkan Terkait dengan Investasi Saya kira Ke depan Kita juga Tetap harus Melakukan Perbaikan-perbaikan Terhadap Regulasi Perbaikan Investasi Supaya Masing-masing Daerah itu Juga bisa Menarik Investasi Lebih besar Yang kemudian Juga bisa Digunakan Untuk Menggerakkan Apa namanya Menggerakkan Ekonomi lokal Lebih Lebih Jauh Terima kasih Pak Tentunya Eko investasi Yang lestari Ya Pak Oh iya Tentunya Wow Pak Firman Terima kasih Banyak Ini jadi Tadi sudah Sudah ada Sambungan Ketika Bang Adios Bercerita Ini kita Lagi bikin Aspalkaret Kita bikin Bahan bakar Dari limbah Untuk Mempromosikan Rantai pasok Regional Ternyata Regul value chain Ini bisa Menjadi Peluang bersaing Di tingkat global Tidak hanya Itu bisa juga Daerah Dalam rantai pasok Bisa untuk Hilirisasi Nasional Dan ini Berarti cocok banget Artinya Gotong royong Daerah Seperti yang Dilakukan Apkasi Bersama LTK Ini Akan membantu Nasional Mencapai target Ini Terima kasih Banyak Pak Firman Nah selanjutnya Sudah bersiap-siap Nih Saya ingin Bertanya Mbak Sintia Maharani Dari WRI Gimana Skenario Atau Strategi Agar Daerah Bisa Bertahan Dan Pulih Dan Semakin Tangguh Terhadap Bencana Oke Mbak Anggi Kalau boleh Saya ingin Sedikit mundur Ke belakang Sebelum saya Menjawab pertanyaan itu Saya ingin Mendiskusikan dulu Menempatkan dulu Narasi mengenai Ketangguhan Atau Resilien ini Di dalam Satu sistem Dimana Sistem yang Ada sekarang Ini adalah Sistem yang Kompleks Atau Bertingkat Dari Mulai Internasional Sampai Nasional Sampai Tahapan yang Regional Hingga Individu Dan Semua Sistem itu Saling Terhubung Atau Saling Terkoneksi Kemudian Di dalam Sistem tersebut Kita Menghadapi Banyak Ketidakpastian Atau Unsertainties Yang Tadi Mbak Anggi Sebut di depan Adalah Majemuk Multidimensional Kita Satu Sistem 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 Bersama Sistem Artinya Apa Di dalam Sistem Sistem Seperti Ini Mbak Anggi Kita Memerlukan Satu Tata Kelola Yang Adaptif Yang Menempatkan Proses Pembelajaran Terus Menerus Itu Ada Sebagai Core Dengan Mempertimbangkan Ketidakpastian Tersebut Atau Unsertainties Menjadi Intinya Jadi Kita Sudah Bicara Mengenai Manajemen Resiko Dan Juga Manajemen Dari Unsertainties Itu Di Dalam Planning Sehingga Harapannya Adalah Membuat Masyarakat Kita Menjadi Lebih Resilien Menjadi Lebih Tangguh Resilien Itu Sendiri Kan Artinya Orang Atau Masyarakat Mampu Untuk Segera Recover Dari Difficult Situation Tidak Artinya Bahwa Kita Bisa Menghindari Tapi Kemampuan Untuk Bangkit Recover Lagi Dari Satu Situasi Yang Sulit Namun Meresonet Tadi Apa yang Sudah Disampaikan Oleh Teman Dari Aki Dan Teman Dari Haki Dan Teman Dari Daerah Bahwa Pendekatan Tersebut Tidak Bisa Dilakukan Secara Tersentralisasi Melalui Rantai Rantai Komando Karena Ada Kephatiran Bahwa Ini Akan Mengaburkan Kompleksitas Pada Skala Yang Lebih Kencil Dengan Konteks Yang Berbeda Nah Disini Peran Masyarakat Lokal Itu Menjadi Sangat Penting Banggi Karena Mereka Tidak Hanya Memahami Kondisi Atau Konteks Atau Dampak Tapi Juga Memiliki Satu Modal Sosial Dan Pengetahuan Atas Landskapnya Berupa Bentang Alam Dan Juga Berbagai Pemangku Kepentingan Atau Kementingan Yang Berbeda Dan Juga Potensi Solusinya Dan Kembali Pada Iterasi Bahwa Harus Ada Continuous Learning Untuk Membangun Ketangguhan Masyarakat Ini Sehingga Pendekatan Bottom Up Ini Menjadi Sangat Penting Dalam Tata Kelola Yang Adaptive Namun Peran Dari Pemerintah Nasional Masih Sangat Penting Karena Mereka Adalah Regulator Sehingga Di Sini Diperlukan Ada Yang Sebut Dengan Nesting Jadi Ada Ketersambungan Antara Kerekat Dengan Pemerintah Yang Levelnya Lebih Tinggi Dengan Pemerintah Nasional Dan Nesting Itu Nanti Akan Memberikan Potensi Yang Lebih Besar Untuk Masyarakat Bisa Melakukan Respon Secara Adaptif Dan Manajemennya Lebih Terintegrasi Dalam Menangani Shocks Atau Event Terkait Dengan Climate Event Ataupun Dengan Economic Crisis Ataupun Dengan Pandemi Dan Nesting Nesting Ini Juga Diperlukan Karena Ketidakpastian Atau Uncertainties Itu Seringkali Terjadi Di Luar Dari Jurisdiksi Masyarakat Lokal Atau Batas-batas Masyarakat Lokal Misalnya Apa Namanya Kejadian Pandemi Yang Berawal Dari Wuhan Cina Yang Kemudian Merambat 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 Hingga Sampai Dampaknya Dirasakan Di Level Yang Paling Kecil Nah Itu Mbak Anggi Jadi Kalau Kita Lihat Dari Apa Namanya Siklus Yang Ada Di Samping Ini Ini Adalah Satu Siklus Yang Berantai Yang Dilakukan Secara Terus Menerus Dimana Management Resiko Dan Uncertainty Itu Sudah Menjadi Satu Bagian Integral Di Dalam Apa Namanya Pengelolaan Tata Kelola Yang Adaptive Governance Demikian Mbak Anggi Terima kasih Banyak Mbak Sintia Jadi Kata Kuncinya Itu Tata Kelola Adaptive Dan Nesting Atau Ketersambungan Antara Pusat Dan Daerah Menarik Sekali Ini Contoh Salah Satu Contoh Kolaborasi Atau Nesting Itu Adalah Tadi Dari Kabupaten Musi Banyu Asin Dengan Pemerintah Nasional Untuk Mendorong Ekonomi Lokal Nah Tapi Bagaimana Pemda Bisa Mencapai Keadaptifan Ini Mbak Ada Berbagai Macam Inisiatif Lokal Sebenarnya Mbak Anggi Yang sudah Pernah Teman-teman Pemda Lakukan Misalnya Lewat Forum Kelompok Kerja Berbasis Landskap Seperti Yang Sudah Dilakukan Di Berbak Dimana Disitu Berbagai Kelompok Masyarakat Dengan Kepentingan Yang Berbeda Dari Masyarakat Lokal Masyarakat Adat Suasta Pemerintah Mereka Duduk Bareng Mbak Anggi Untuk Melakukan Satu Pengelolaan Berbasis Dengan Landskap Jadi Mereka Mendudukan Berbagai Macam Kepentingan Ini Melihat Resiko-resiko Yang mungkin Muncul Dari Berbagai Macam Kepentingan Ini Terhadap Landskap Mereka Dan Sama-sama Mengidentifikasi Kira-kira Apa sih Visi Kedepan Yang Bisa Diraih Dari Pendekatan Tersebut Namun Yang Ingin Saya Tekankan Adalah Bahwa Model Yang Ini Mbak Anggi Membutuhkan Satu Learning Proses Social Learning Yang Harus Diulang Secara Terus Menerus Karena Karena Kembali Lagi Adaptasi Itu Harus Mampu Menjawab Dinamika Baik Dinamika Yang Disebabkan Oleh Perubahan Politik Sosial Ataupun Yang Disebabkan Oleh Bencana Baik Bencana Iklim Ataupun Bencana Pandemi Baik Mbak Berarti Kita Butuh Duduk Bersama Gotong Royong Dan Kolaborasi Pusat Daerah Dan Ini Semua Prosesnya Harus Berputar Berlangsung Terus Berlangsung Terus Menerus Terus Menarik Terima kasih Mbak Cynthia Lalu Saya ingin Beralih Lagi Ke Pemerintah Ke Bapak Indra Darmawan Dari Badan Koordinasi Penanaman Modal Untuk Kita Sering Mendengar Investasi 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 Apa Sekarang Bagaimana Di Tengah Resesi Di Tengah Pandemi Ini Pemerintah Daerah Bisa Jemput Bola Investasi Tapi Yang Lestari Pak Terima kasih Jemput Bola Investasi Di Tengah Pandemi Seperti Ini Sangat Terkait Dengan Strategi Bertahan Dan Strategi Pulih Yang Tadi Antara Lain Mbak Cynthia Sudah Sampaikan Dan Terkait Dengan Beberapa Hal Yang Sudah Sampaikan Pembicara Lain Kalau Bicara Investasi Bicara Dunia Usaha Dunia Usaha Bicara Pilihatan Ekonomi Dan Pilihan Ekonomi Fokusnya Adalah Si Konsumen Itu Semua Bekerja Untuk Menuju Kepada Konsumen Itu Konsumen Menjadi Kunci Di Sini Nah Dalam Masa Pandemi Ini Tadi Beberapa Hal Sudah Disampaikan Juga Konsumen Berubah Perilakunya Ini Harus Kita Sadari Dulu Konsumen Itu Berubah Cara Bekerja Lebih Banyak Mungkin Online Seperti Ini Sambil Bekerja Juga Bisa Sambil Main Sekarang Lalu Cara Konsumen Berlajar Juga Beda Sekarang Ini Bisa Difahami Juga Bagaimana Nanti Konsumen Bertindak Berperilaku Dalam Kegiatan Ekonominya Cara Konsumen Berkomunikasi Dan Menyebarkan Informasi Juga Beda Sekarang Semakin Masif Penggunaan Data Digital Semakin Banyak Perkembangan Big Data Yang Harusnya Kita Perkirakan 5-10 tahun Lagi Sekarang Menjadi Hari Ini Cara Konsumen Untuk Travel Dan Mobilitas Sudah Beda Sudah Jarang Keluar Negeri Jadi Bagi Tenda Yang Jeli Ini Hari Wisata Lokal Bisa Bisa Menjadi Peluang Karena Udah Nggak Ada Yang Keluar Negeri Terus Juga Cara Dia Shopping Konsumen Dan Cara Konsumsinya Udah Beda Mereka Lebih Iri Mereka Mungkin Lebih Menggunakan E-commerce Beli Yang Pasti Pasti Aja Beli Baju Juga Buat Apa Sekarang Mau Dipakai Dimana Jadi Jadi Mungkin Tekstil Akan Menurun Tapi Hal-hal Lain Yang Sifatnya Lebih Ke Experience Misalnya Bisa Lebih Baik Kehidupan Mereka Di Rumah Juga Beda Mereka Lebih Banyak Nesting At Home Sekarang Jadi Menjadi Rumah Sekarang Jadi Cafe Jadi Tempat Hiburan Jadi Tempat Bekerja Jadi Tempat Apapun Jadi Kehidupan Rumahnya Juga Sudah Beda Ini Bisa Jadi Peluang Juga Bagi Yang Jelil Cara Mereka Bermain Juga Dan Entertainment Juga Beda Lebih Banyak Waktu Sekarang Untuk Bermain Bagi Yang Suka Bermain Juga Masalah Kesehatan Yang Semakin Mengemuka Di Seperti Ini Nah Dengan Begitu Kami Menyadari Bahwa Aktifitasnya Itu Konsumen Bergeser Ke Hal-hal Yang Seperti Tadi Saya Sampaikan Dan Dibahas Juga Teman-teman Di Sini Paling Tidak Ada Mungkin Enam Poin Pemerintah Daerah Bisa Melihat Bagaimana Untuk Menjemput Pola Ini Untuk Investasi Berdasarkan Bahan Yang Ada Yang Satu Adalah Menjemput Dan Menemani Yang Jadi Kita Menidentifikasi Peluang-peluang Baru Berdasarkan Perubahan Relasi Konsumen Tadi Kita Identifikasi Dan Sekarang Sudah Beberapa Daerah Sudah Mulai Rupanya Produk-produk Yang Dulunya Terlupakan Sekarang Menjadi Kebutuhan Saat Ini Dan Jangan Lupa Yang Sudah Existing Yang Sudah Ada Fabrik Yang Ada Toko Yang Ada Warung Yang Ada Koperasi Yang Ada Yang Sudah Ada Itu Juga Diperhatikan Mereka Ada Kesulitan Dimana Distribusi Oh Ya Itu Ada Peluang Baru Pengusaha Biasanya Langsung Tune in Oh ya Ini Peluangnya Di Logistik Bisa Membantu Mereka Untuk Mendistribusikan Barangnya Secara Lebih Cepat Lebih Aman Lebih Sehat Bisa Lewat Digital Lalu Yang Kedua Adalah Buatlah Produk Yang Tidak Lagi Build To Last Tapi Build To Adapt Dan Adopt Jadi Pembuat Produk Yang Tadinya Biar Awet Sekarang Bikin Produk Yang Bisa Beradaptasi Dengan Perubahan Demand Mungkin Yang bertahan Yang awet Adalah Logo Logo pun Mungkin bisa berubah Tapi mungkin Citra Citra bahwa Produk ini Tahan lama Dan reliable Itu aja Tertahankan Tapi Kemasannya Cara Mengirimnya Cara Membuatnya Cara Mengkomunikasikannya Itu Harus Fleksibel Yang Ketiga Adalah Mendorong Investasi Di Sektor Kesehatan Ini Sangat Mengemuka Di Masa pandemi Ini Empat Bulan Terakhir Ini Di BKPM Kami Mengeluarkan Ijin Untuk Sektor Kesehatan Bukannya Menurun Tapi Naik Malah Di Satu Bulan Itu Ada Hampir 6.000 Ijin Yang Kami Terbitkan Artinya Apa Di Rumah Orang Masih Mengurus Ijin Ini Dari Rumah Jadi Mereka Masih Berkegiatan Dan Kita Di Kantor Masih Terus Membantu Mereka Karena Peningkatannya Luar Biasa Jadi Masih Ada Kegiatan Ini Tercermin Dari Banyaknya Ijin Yang Kami Terbitkan Di Sektor Kesehatan Dan Kami Semakin Semangat Untuk Membantu Mempercepat Yang Keempat Adalah Gunakan Teknologi Lalu Juga Temukan Beberapa Giden Opportunities Dan Sambut Perubahan Budaya Perilaku Yang Diperkenakan Oleh Pandemi Ini Harus Out of The Box Jadi Harus Seperti Krisis Jangan Seperti Masa-masa Biasa Mungkin Itu Yang Menjadi Kuncinya Terima kasih Oke Terima kasih Banyak Bapak Indra Menarik Sekali Pak Tapi Kalau boleh Cerita Lebih Banyak Kepada Kita Bagaimana Pendapat BKPN Soal Hilirisasi Produk Lokal Pak Makin Didorong Jadi Kalau Ada Ide-ide Potensi Pemikiran Dan Kegiatan Yang Menuju Ke Arah Hilirisasi Memproses Lebih Lanjut Itu Akan Meningkatkan Nilai Tambah Akan Meningkatkan Kejadian Perekonomian Akan Menaikkan Pendapatan Itu Pasti Akan Lebih Didorong Berarti Oleh BKPM Terakhir Pak Bagaimana Kita Untuk Menyeimbangkan Fungsi Ekologis Ini Supaya Lestari Dan Berdaya Saing Bagaimana Pendapat BKPM Soal Produk-produk Lestari Karena Ada Data Katanya 80% Konsumen Asia Tenggara Punya Preferensi Untuk Produk Lestari Ya Begitu Produk Anda Viral Dan Tidak Lestari Turun Selesnya Jadi Sekarang Luar biasa Dengan Sosial Media Dengan Digital Ekonomi Dan Informasi Sedemikian Masifnya Begitu Konsumen Tahu Anda Menggunakan Praktik-praktik Ekonomi Yang Tidak Lestari Itu Serangan Kepada Anda Akan Sangat Luar biasa Jadi Ini Menjadi Pengingat Juga Kepada Para pelaku Usaha Untuk Lebih Memperhatikan Aspek-aspek Lestari Baik Berarti Konsumen Semakin Pintar Juga Ya Pak Dan Ini Align Dengan Tadi Ketam Mbak Indah Nature For Business Not Only Business For Nature Terima Kasih Banyak Pak Indra Nah Sekarang Pak Last But Not List Saya Ingin Menggali Dari Mas Fitrian Dari Inisiatif Dagang Hijau Mas Tadi Salah Satu Tantangan Yang Dikemukakan Dari IBCSD Adalah Rantai Pasok Lalu Kemudian Dari Kabupaten Juga Bagaimana Kita Mempertahankan Akses Pasar Bagaimana Kita Mendorong Produk Lokal Dan Juga Bagaimana Kita Memasarkan Produk Lestari Nah Bagaimana Skenario Atau Strategi Dari Mas Fitrian Untuk Mempertahankan Rantai Pasok Komoditas Di Era Krisis Ini Mas Terima Kasih Mbak Anggi Bapak Ibu Sekalian Assalamualaikum Wabarakatuh Saya Pikir Ada Beberapa Hal Yang Memang Sudah Dibicarakan Sebagai Tantangan Dan Sangat Tepat Memang Tantangannya Sebenarnya Pandemi Ini Mengingatkan Kembali Bagaimana Tantangan Tersebut Belum Kita Anggulangi Bersama Secara Sistemik Jadi Boleh Dikata Salah Satu Refleksi Dari Pandemi Adalah PR Kita Yang Dulu Belum Kita Kerjain Jadi Saya Dengar Dari Pak Indra Juga Dalam Skala Investasi Dan Sebagainya Itu Hal-hal Yang Juga Harus Didorong Dalam Konteks Rantai Pasok Kebetulan Inisiatif Degang Hijau Kan Kita Memang Bersama Atau Melakukan Investasi Bersama Dengan Pihak Swasta Dan Juga Dari Kelompok Masyarakat Untuk Mendorong Beberapa Komoditas Yang Biasanya Diberdagangkan Di Pasar Global Ada Sahir Ada Karet Ada Kopi Kakao Dan Sebagainya Tapi Memang Di Dalam Era Pandemi Ini Kita Melihat Bahwa Tadi Sudah Diceritakan Bahwa Memang Demandnya Itu Bergeser Boleh Dikata Pertama Adalah Adanya Kendala Dalam Sektor Logistik Yang Awal-awal Terutama Ketika Pandemi Jadi Banyak Lockdown Di Beberapa Negara Di Eropa Dan Juga Amerika Bahkan Juga Di Asia Sehingga Biasanya Produk-produk Kita Kemudian Bisa Dibeli Langsung Atau Dikirimkan Langsung Itu Terganggu Contoh Kasus Misalnya Kalau Lihat Di Sini Kita Kemudian Mencari Solusi Tadi Kalau Pak Soni Bilang Bagaimana Ada Solusi Yang Inovatif Salah Satu Solusi Inovatif Misalnya Salah Satunya Dari Apa Kerjasama Dengan Pedidaya Udang Dengan Petambak Masyarakat Yang Biasanya Kita Lakukan Dengan Jala Melakukan App Ataupun Digitalisasi Untuk Melihat Apakah Ada Penyakit Apakah Perilaku Dan Kemudian Manajemen Atau Pengelolaan Tata airnya Bagus Dan Sebagainya App Yang Biasanya Digunakan Untuk Itu Dan Itu Sebenarnya Penting Karena Kalau Ada Penyakit Untuk Udang Kemudian Resikonya Adalah Udangnya Akan Terkenas Penyakit Dan Semuanya Akan Tidak Bisa Panen App Yang Dibangun Itu Kemudian Diswitch Sedemikian Rupa Kita Gunakan Dengan Bantuan Teman Menjala Dan Juga Petambak Ada Di Jawa Tengah Untuk Melihat Apakah Ini Bisa Dilakukan Ataupun Dikemas Untuk Mengaitkan Antara Penjual Udang Atau Petambak Udang Dengan Pasal Domestik Yang Ada Alhasil Yang Biasanya Dalam Periode Sebelum Pandemi Udang Udang Yang Besar Itu Dijual Ke Amerika Pasar Eropa Dan Sebagainya Saat Itu Sampai Sekarang Banyak Tersedia Di Lokal Dan Kita Kemudian Dengan Masyarakat Yang Biasanya Tidak Tahu Sekarang Mengenal Udang Ada Di Indonesia Dan Interaksi Antara Pembeli Dan Penjual Kemudian Bisa Dibangun Salah Berikutnya Jadi Saya Sepakat Banget Dengan Pak Indra Lantai Pasok Yang Juga Kemudian Revive Ataupun Berkembang Lumayan Besar Adalah Yang Berkaitan Dengan Produk Kesehatan Jadi Produk Kesehatan Bukan Obat Saat Ini Tapi Yang Banyak Dicari Adalah Buah Buahan Maju Rempah Rempah Yang Memang Dipercaya Atau Dipahami Sebagai Penambah Imunitas Bagi Tubuh Kita Jadi Salah Satu Yang Juga Mengembirakan Adalah Misalnya Di Kalimantan Barat Produksi Dari Madu Yang Didampingi Oleh IDH Dan Sampan Disana Itu Naik Dimannya Lima Kali Lipat Jadi Sesuatu Yang Sangat Menarik Jadi Mungkin Yang Tadi As Dilihat Adalah Sebenarnya Produk-produk Mana Yang Ada Di Kabupaten Yang Didukung Oleh LTKL Dan Aptasi Yang Memang Bisa Link Lantai Disamping Saya Kalau Bisa Dilihat Ini Ada Beberapa Produk Yang Bisa Mungkin Teman-teman Kalau Bisa Ngelihat Bisa Kelihatan Atau Nggak Di Layar Ini Ada Beberapa Produk Buah Yang Dikelola Oleh Salah Juga Jaffa Fresh Yang Biasanya Mereka Juga Mengirimkan Ekspor Ke Eropa Australia China Dan Sebagainya Tapi Karena Pandemi Mereka Juga Harus Berpikir Dua Lali Lipat Melihat Pasar Domestik Dan Peluang Ini Salah Satu Yang Menarik Adalah Mungkin Tengah 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 Namanya Lali Jiwa Kita Mungkin Tengah Namanya Mangga Haru Manis Mangga Dramayu Dan Sebagainya Mangga Lali Jiwa Ini Mangga Asli Indonesia Dan Saat Ini Susah Sekali Tetemui Tapi Gara Gara Covid Dan Pandemi Ini Banyak Cari Dan Karena Link Dengan Masyarakat Dan Petani Yang Memproduksi Buah-buahan Seperti ini Dan juga Manggis Salak Dan Sebagainya Itu Menjadi Lebih Bisa Dikembangkan Dan Sebagainya Tapi Memang Tantangannya Tetap Sama Seperti Sebelum Covid Dan Pandemi Digitalisasi Atau App Itu Bisa Membantu Tapi Hal-hal Yang Tetap Harus Dilakukan Misalnya Pendampingan Terhadap Masyarakat Pengembangan Kelompok Petani Sebagainya Itu Merupakan Fondasi Awal Kalau Kita Memang Ingin Mendukung Produk-produk Indonesia Bisa Bukan Hanya Diterima Di Global Lagi Tapi Diterima Di Domestic Tadi Saya Sepakar Dengan Pak Indra Kalau Ada Satu Produk Yang Sudah Dianggap Tidak Lestari Susah Dijual Yang Sebelum Kita Ngomong Lestari Itu Banyak Sekali Produk-produk Yang Dijual Mutu Dan Kualitasnya Bahkan Tidak Masuk Tidak Bisa Masuk Pasar Nah Ini Pertanyaannya Ternyata Bukan Karena Produksinya Tidak Bisa Atau Pengelolaan Di Petaninya Tidak Bisa Tapi Biasanya Di Pasca Panen Kemudian Dalam Konteks Pengudangan Dan Sebagina Kerjasama Antara Pembeli Dengan Petani Atau Pelompok Tani Atau Kooperasi Menjadi Penting Di Beberapa Kesempatan Karena Saya Juga Aktif Di Beberapa Platform Seperti Kopi Platform Indonesia Untuk Sistema Agi Culture Dan Sebagainya Koneksi Antara Pihak Pembeli Atau Punya Yang Punya Brand Misalnya Punya Roaster Dan Sebagian Itu Menjadi Penting Jadi Ada Transfer Of Knowledge Mengenai Apa Yang Sebenarnya Sekarang Diinginkan Pasar Digitalisasi Itu Hanya Akan Membantu Kalau Misalnya Petani Mengeti Apa Demand Menjadi Menarik Kalau Misalnya Bukan Hanya Kelompok Kelompok Tani Koperasi Dan Sebagainya Yang Juga Dibantu Sekarang Mungkin Ada BKPM Nanti Juga Ada Kementerian Kertagangan Dan Sebagainya Juga Membantu Kelompok Kelompok Membeli Bukan Hanya Yang Berseram Tapi Juga Small To Medium Mereka Sebenarnya Banyak Yang Terlibat Langsung Membantu Daerah Dan Juga Membantu Tetani Tapi Mereka Juga Kadang Kadang Tidak Nerti Saya Harus Kemana Hal Semacam Ini Menjadi Menarik Kalau LTKL Aplikasi Bantu Mitra Bisa Melihat Dan Kemudian Adalah Inovasi Apa Yang Harus Dua Menit Menit Kenapa Dan Itu Sesuatu Yang Saya Pikir Menjadi Menarik Terakhir Mungkin Ada Hal Yang Sebenarnya Dalam Masa Pandemi Ini Menupakan Peluang Buat Kita Harus Nelihat Kemudian Bukan Hanya Inovasi Bukan Hanya Rantai Pasok Tapi Juga Desain Investasinya Seperti Apa Kalau Dulu Desain Investasinya Adalah Misalnya Perusahaan Diberi Konsesi Untuk Dikembangkan Mungkin Ada Plasma Dengan Masyarakat Dan Sebagainya Nah Sekarang Mungkin Peluang Bagi Bagaimana Cluster Cluster Yang Memang Dikelola Masyarakat Ini Menjadi Cluster Yang Punya Skala Ekonomi Karena Kalau Cuman 100 Petani Atau 50 Petani Skala Ekonominya Tidak Masuk Teman-teman Seperti Bang Adios Yang Ada Di Mubah Atau Teman-teman Lain Ada Di Siak Dibantu Atau Sama Dengan Kebupaten Itu Bisa Memerahkan Karena Mumpung Kita Masih Pandemi Kita Melihat Bukan Hanya Opsi-opsi Potensi Secara Produk Tapi Potensi Potensi Model Bisnis Yang Bisa Dikembangkan Yang Punya Skala Nantinya Sehingga Pihak Perbankan Pihak Pengelola Modal Dan Sebagainya Bisa Melakukan Investasi Karena Biasanya Pengelola Modal Pak Indra Pasti Tahu Akan Bilang Wah Kalau Saya Investasi 10.000 500.000 1.000 Pusingnya Sama Jadi Ngapain Saya Investasi 10.000 Nah Kalau Kayak Ya Kenapa Jadi Bagaimana Kita Kemudian Melihat Model Model Investasi Yang Model Bisnis Ini Bukan Hanya Fokus Ke Produk Tapi Juga Fokus Model Sehingga Tihak Off-takers Dan Tihak Investor Menjadi Yakin Bahwa Risiko Yang Ada Itu Menjadi Lebih Minimal Karena Kalau Produk Bisa Kita Kembangkan Bisa Dikemas Dan Sebagainya Dan Biasanya Pihak Pembeli Mengerti Hal Itu Tapi Bagaimana Kemudian Model Bisnis Ini Bisa Long Lasting Seperti Tadi Dan Adaptive Seperti Tadi Pak Indra Bilang At The Bagaimana Memanage Sesuatu Product Dan Memanage Sektor Itu Yang Penting Bukan Product Dan Bukan Sektor Itu Sendiri Terima Terima Tadi Tentang Bagaimana Komoditas Komoditas Lokal Yang Bisa Digali Lagi Misalnya pariwisata, produk kesehatan dan juga bagaimana ini bisa align dengan strategi pemerintah pusat untuk mendorong investasi macam apa nih yang bisa mengangkat mereka tapi tetap saja ya lagi-lagi tadi juga ada kata kuncinya ini tidak bisa dilakukan tanpa gotong royong yang baik antara daerah, antara pusat berbagai pemangku kepentingan dan juga harus ada transfer of knowledge dan kolaborasi antara off-taker atau pembeli dan penyuplai atau petani terima kasih banyak, nah sudah banyak bapak dan ibu pertanyaan yang muncul di layar saya tapi jangan sedih kalau misalnya tidak terjawab di sini kawan-kawan LTKL akan meneruskan ke narasumber dan akan ada bincang yang lebih lengkap dengan narasumber ya nah yang pertama ada dari Ibu Martina Napitupulu pertanyaannya untuk Pak Soni Keraf pembicara kunci kita apa pendapat Bapak mengenai model inklusif bisnis nih Pak jadi yang memasukkan nilai-nilai pembangunan yang Bapak sebutkan tadi baik perusahaan dan masyarakat agar mereka bisa tumbuh bersama nah sedangkan konsep inklusif bisnis juga berorientasi untuk mengangkat posisi saudara-saudara kita di dasar piramid ya Pak agar menjadi mitra dalam kegiatan pembangunan silakan Pak Soni Pak Soni sepertinya masih mute langsung dijawab ya kembali saya akan menekankan tadi kalau kita mau membangun ekonomi lokal tadi maka ada lima pilar yang mungkin tadi tidak saya meraihkan secara lebih detail satu adalah mau tidak mau tentu saja yang saya maksudkan disini lima pilar ini tidak hanya berlaku pada sisi produksi sisi pasokan tetapi juga tadi Pak Fitrian juga menyinggung dari sisi demandnya dari sisi bagaimana meng-create demand karena dua itu harus disinantikan untuk bisa mengembangkan ekonomi lokal kedaulatan ekonomi lokal tadi nah lima pilar itu adalah satu yang tentu tergantung pada konteks lokal mas satu yang sangat penting juga dan teman-teman punya pengalaman banyak pasti dengan itu yaitu pelatihan dan pendampingan pelatihan dan pendampingan untuk meningkatkan skill kemampuan berproduksi dari masyarakat lokal dari UMKM kooperasi tanpa pendampingan tanpa pelatihan maka tidak mungkin mereka punya keterampilan tertentu untuk bisa mengembangkan potensi-potensi lokal dan peluang-peluang tadi kedua adalah akses permodalan akses permodalan apakah itu dari apa nama bantuan pendanaan dari pemerintah pusat pemerintah daerah dari perbankan dari yang saya sudah sebutkan lalu kemudian juga adalah intervensi teknologi tepat guna untuk proses produksi sampai kepada packaging dan seterusnya lalu kemudian akses pasar baru kemudian aset aset ini termasuk yang penting untuk pemerintah daerah supaya setiap petani setiap peternak setiap apa nama perikanan karena fokus kita terutama pada sektor-sektor yang tadi sudah disibuk pangan kesehatan baik tentu saja aset ini penting yaitu lahan yaitu juga alat produksi termasuk alat tangkap bagi penelayan dan seterusnya itu harus dibantu diperhatikan oleh pemerintah nah di dalam konteks lima pilat itu saya sangat menekankan kemitraan ketika misalnya kita tidak menolak adanya korporasi besar saya sudah kata tapi bagaimana didorong untuk ada kemitraan mulai dari pelatihan pendampingan akses permodalan sampai kepada bagaimana yang besar menjadi off-taker sehingga menjadi tumbuh bersama bagaimana yang besar juga membantu untuk teknologinya dan seterusnya tidak kalah pentingnya untuk semua ini bisa terjadi adalah komitmen pemerintah daerah kalau pemerintah daerah memang mau membangun kedaulatan ekonomi lokal maka pemerintah daerah punya peran penting untuk mendorong kemitraan supaya tumbuh bersama tadi dan melalui tumbuh bersama tadi bisa dilakukan pemerintah tetapi tantangan kita ke depan Pak Indra saya memberi perhatian tantangan kita ke depan adalah draft omnibus law dan juga sudah ada pada beberapa undang-undang yang sudah disahakan undang-undang nomor 3 2020 tentang pertambangan mineral dan batubara adalah izin ditarik ke pemerintah pusat ini akan ada problem tentu ada justifikasi dari pemerintah pusat kenapa ditarik ke pusat yaitu karena daerah ada tumpang tinggi dalam pemberian ada proses yang terlalu panjang sehingga para investor tidak tertarik untuk masuk invest ke Indonesia tapi akan ada problem serius ketika ditarik ke pusat maka sinergisitas pemerintah daerah dengan pemerintah pusat penting dari Kamupaten Mubatati dengan jelas menggambarkan ada beberapa inconsistensi yang terjadi jadi intinya bagi saya adalah pemerintah daerah yang kalau punya komitmen untuk membangun kedaulatan ekonomi lokal maka pemerintah daerah yang harus mengambil peran penting untuk melakukan dorongan menjamin ada kemitraan untuk bisa tumbuh bersama dan melalui itu pemerataan tentu sekali lagi tekanan saya karena pada kedaulatan ekonomi lokal maka pada sektor produksi tapi saya tidak mengabaikan bagaimana pemerintah daerah juga meng-create demand tadi misalnya saya kasih contoh saja misalnya pemerintah daerah mewajibkan semua kebutuhan konsumsi masyarakat lokal harus terutama menyerap produk dari lokal ada beberapa bupati sudah melakukan pulau progo misalnya membangun yang namanya tomira toko milik rakyat sebagai antitesa dari jaringan pemasaran retail dari indonesia alfamaret dan selanjutnya dia membangun yang namanya tomira toko milik rakyat yang dijual adalah semua produk di kabupaten tersebut dia memproduksi juga air mineral produk setempat mereka memproduksi produk-produk setempat dan mewajibkan semua local expenditure itu menyerap dari produk lokal kalau semua dinas di daerah kalau semua dinas di daerah menyerap kebutuhan dari atau produk dari produk setempat maka sepertinya sudah menciptakan juga demand demikian pula perusahaan-perusahaan besar dipaksa untuk menjadi off-taker dari produk lokal demikian pula BUMN sejauh BUMN itu ber apa namanya beroperasi di daerah atau juga di level nasional dipaksa untuk menyerap produk-produk WFKM dan operasi sesungguhnya pasar Indonesia kalau kita bicara secara nasional sangat besar sangat potensial harusnya kita mengisinya dengan produk-produk domestik sepakat sekali terima kasih banyak dan saya tertarik dengan Mubah tadi itu yang saya katakan ada sarana produksi dibantu oleh Pemda ada pangan lokalnya ada kebun pangan mandiri top ada biofuel aduh top dari Mubah sudah menjadi satu contoh mantap banget ya Pak itu bisa jadi salah satu contoh terima kasih dari Mubah nah nanti saya kembali lagi tentang pertanyaan Om Nibaslaw ini ke Pak Indra tapi ada pertanyaan dulu deh untuk Bapak teman-teman panitnya bawa di kebawahin sedikit ya untuk Mbak Indah Budiani dan Mas Fitriani contoh sektor privat menghadapi tantangan ekonomi selama pandemi tetapi tetap memperhatikan praktik keberlanjutan lingkungan itu seperti apa sih bukannya swasta itu akan tertarik untuk meningkatkan aktivitas ke tingkat normal yang memiliki dampak lingkungan seperti emisi limbah dan bisa kembali ke tingkat sebelumnya apa atau bahkan bisa meningkat mungkin Mbak Indah dulu ya Mbak gimana Mbak jadi kalau di IBCSD ada berbagai macam tools yang untuk membantu perusahaan supaya comply dengan berbagai macam kriteria lingkungan itu ada banyak banget dari lacak balaknya dari mengukur emisinya kemudian dari proses produksi untuk misalnya pertanian itu ada berbagai macam guide bahkan di mining pun kemarin kita bikin sama-sama KLHK dan ESDM supaya perusahaan mining itu juga bisa konservasi di wilayah konsesinya karena biasanya kan miningnya di sini apa namanya penghijauannya di luar ya nah ini kita membantu mereka supaya bisa di dalam wilayah konsesinya jadi mulai dari bagaimana dia bisa bikin hood itu dia harus mempertimbangkan apakah ada wildlife yang nyebrang-nyebrang di situ terus kemudian dia bikin saluran apa misalnya jalan ya jalan infrastruktur apakah dia memotong jalurnya apa namanya fauna di situ nah itu kita bikin jadi itu upaya yang dilakukan ABCSD bersama membernya untuk meminimalisasi dampak terhadap lingkungan begitu pun di sektor-sektor yang lainnya gitu Mbak Anggi berarti Mbak ada sudah ada kesadaran bahwa new normal ini bukan bukan balik kebiasaan seperti biasa ya ke bisnis iya jadi sebenarnya kalau kita ngomong lingkungan sebentar ini banyak-banyak iklan jadi sebenarnya kalau ngomong lingkungan bukan hanya di saat pandemi aja ya karena kan memang harus dari sebelum-sebelumnya mungkin success story atau best practices yang bisa menarik untuk diceritakan kami punya member era PP dia punya program one village one comedy tidak salah ya kedengeran kah Mbak Anggi? kedengeran? terdengar ya terdengar Mbak oh oke ya jadi dari program itu sebenarnya sebelum pandemi nah di masa pandemi ini pertanian dan benih itu termasuk horticulture ya itu termasuk sektor yang masih boleh berjalan karena itu krusial ya termasuk sektor yang penting dan petani-petani waktu itu komoditasnya nanas itu masih bisa berjalan jadi di masa pandemi ini petani-petani yang di apa namanya dibina oleh era PP dan juga bekerja sama dengan pemerintah setempat kebupatan setempat itu tetap bisa berjalan jadi mereka masih bisa mendapatkan income di masa pandemi ini jadi memang kalau bicara lingkungan gak bisa ada masalah terus baru kita address tapi harus dari sebelum-sebelumnya oke berarti apa namanya sudah ada tool sudah ada guidance gitu ya supaya bisa tidak lagi kembalikan ke bisnis as usual nah kalau mas dari mas Fitrian bagaimana mas jadi kan memang kalau private sector itu ada beberapa private sector ya tipenya biasanya kalau mereka punya kontrak investasi karena ada pinjaman dan sebagainya dari perbankan atau dari lembaga pembiayaan yang meminta mereka mengikut sertakan atau mengutamakan hal-hal yang punya item sustainability atau perlindungan lingkungan dan sebagainya biasanya di masa pandemi ini malah pihak pembiayaan atau lembaga pembiayaan atau perbankan itu lumayan concern untuk melihat ini jangan sampai punya apa ruang untuk di apa sih namanya dilupakan nah bahkan kalau pengalaman kami di beberapa kesempatan selama masa pandemi ini yang review audit dan sebagainya malah sering dilakukan walaupun memang beberapa dilakukan secara desktop dan satellite imagery tetapi berikutnya juga karena tadi ada di beberapa tempat bisa dilakukan tinjauan lapangan ada beberapa audit dan sebagainya juga dilakukan tinjauan lapangan memang dengan keterbatasan-keterbatasan yang ada ini juga membantu untuk melihat komitmen sejauh mana komitmen perusahaan atau komitmen mitra swasta melakukan penerapan-penerapan kelestarian di konsesi dan sekitarnya berikutnya yang juga menarik sebenarnya permintaan pasar terhadap produk-produk kelestari seperti tadi yang dibilang oleh Pak Indra juga dan juga Mbak Indra tetap ada dan tetap malah makin meninggi karena seperti tadi Pak Soni bilang di awal banyak yang punya persepsi kalau pandemi ini terjadi karena ekosistem kita sudah sangat rusak jadi ketika ada suatu produk yang kemudian dikaitkan dengan dampak negatif lingkungan itu akan agak sulit memang masuk ke pasar bahkan akan lebih sulit lagi nantinya nah ini banyak sekali kemudian malahan beberapa pihak swasta pemitra kita yang mungkin isu dalam menaikkan support atau dukungan ke masyarakat dalam konteks finance agak sulit karena pandemi tapi tadi mengubah desainnya kemudian melakukan diskusi yang lebih intens dengan masyarakat sekitar seperti tadi Mbak Indra bilang juga ini hal-hal yang sebenarnya bisa kita dorong dan jadi peluang dalam konteks pandemi ini dan mitra swasta sebenarnya pada dasarnya sekarang juga sama terpuruknya dan mereka ingin melihat kedepannya bagaimana mereka juga bisa di-resilience dan salah satu yang bisa di-resilience dan tidak costly adalah kalau mereka bisa mereduksi konflik dengan masyarakat mereka bisa mereduksi konflik dengan satwa liar mereka bisa mereduksi dampak lingkungan karena banjir dan kebakaran hutan dan sebagainya jadi memang banyak refleksi dan juga melakukan desain-desain ulang ini sesuatu yang bisa kita lihat sebagai peluang terima kasih banyak Mas Fitrian berarti permintaan pasar terhadap produk-produk kestari semakin tinggi dan ini kunci resiliensi juga ya nah selanjutnya ini ada pertanyaan dari media dari wartawan The Jakarta Post untuk perwakilan Pemda berarti Pak Wan Yunus ya Pak Pak selama pandemi ini bagaimana Pemda menjalankan pemulihan ekonomi dan di saat bersamaan menjaga lingkungan Pak capaian dan tantangannya itu seperti apa sih Pak baik dalam masa COVID-19 ini apa yang penting sebenarnya kan buat orang dan dengan penanganan sosial yang terlalu kita adukkan bagaimana masyarakat yang sangat terdampak itu mendapat bantuan jadi sehingga kita berkolaborasi dengan pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat dalam menyalurkan bantuan-bantuan untuk amanah sosial yang pertama bagaimana mereka tertolong dulu tertolong dulu hidupnya kemudian secara berasur dan juga sudah mulai membina bagaimana masyarakat itu bisa mengunfaatkan lahan-lahan kekarangan kemudian lahan tidur untuk seperti yang saya mampaikan oleh Pak Suni tadi bagaimana ekonomi lokal itu bangkit jadi sudah mulai jadi sebenarnya ada emahnya juga COVID-19 jadi dengan dengan goncongan ekonomi ini masyarakat sudah mulai sadar bagaimana mereka mengunfaatkan potensi yang ada di masing-masing masyarakat itu untuk membangkitkan proproduksi jadi ada lahan kosong itu tidak bisa dibiarkan mereka sudah mulai mengandung singkong sehingga ekonomi lokal itu mulai bangkit kemudian kebiasaan baru bagaimana mereka bisa memasarkan produk-produk yang mereka hasilkan di rumah dengan work from home itu mereka sudah bisa terbiasa dengan dunia internet dengan online masyarakat sudah mulai misalnya jasa-jasa online kemudian pemasaran online itu sudah terbiasa kemudian juga kita membantu dari beberapa organisasi beberapa instansi untuk masyarakat dan anak-anak sekolah yang meski mereka melakukan pembelajaran dari rumah harus punya kuota internet itu juga beberapa instansi sudah mulai memediakan bagaimana web gratis gitu jadi wifi gratis sehingga anak-anak sekolah yang mungkin kurang mampu bisa melaksanakan kegiatan sejujurnya di rumah ini kan terima kasih banyak Pak Wainus jadi tadi kalau tidak salah di SIAK itu nanas juga sudah jadi komoditas ramah gambut ya Pak dan itu sepertinya pas dengan konteks diskusi kita ya seperti nanas misalnya mereka waktu bertumbang bagaimana masyarakat itu sebenarnya sudah sadar bahwa mencintai hidungan itu salah satu yang memang tidak bisa dihindari saat ini mereka sudah mulai misalnya mengobatkan tanaman-tanaman yang dihasilkan oleh alam dari tanaman-tanaman obat tradisional menanam kunyit menempuas jalan macam itu untuk kesehatan mereka dan maka COVID-19 jadi ada ada hikmahnya juga produk lokal bangkit produk lokal bangkit kemudian mereka intensifikasi pertanian mereka semakin meningkat bagaimana alham-alham sawit mereka itu dipolah dengan baik dengan dengan keadaan hidungan yang baik kemungkinan dan siak juga sudah punya visi siak hijau ya Pak boleh cerita sedikit mungkin Pak misalnya bagaimana juga upaya keras pemerintah siak untuk menjaga karhutlah ya jadi kita sebenarnya kalau kita sudah punya sisi siak jauh jadi juga sudah kita masukkan ke dalam dokumen rencanaan kita dokumen R7 ini bagaimana di dalam pelaksanaan pembangunan seperti yang disampaikan oleh Laksoni tadi kita sudah tidak lagi mengesampingkan lingkungan jadi pembangunan lingkungan pembangunan ekonomi dan pembangunan sosial itu bisa bergabungan jadi seimbang ada keseimbangan antara pembangunan ekonomi lingkungan dan sosial sehingga dampak-dampak dihatikan dari pembangunan yang selama ini sangat kapitalisme kemudian sangat melihat lingkungan itu sudah kita masukkan ke dalam dokumen rencanaan BNB kita sehingga misalnya bagaimana kita dalam 1, 2, 3 tahun yang ke depan ini meminimalkan kebakaran lutar kemudian bagaimana pola sungai kemudian bagaimana apa namanya itu pengolahan gas rumah kaca itu sudah menjadi isu-isu yang kita tampilkan di dalam pembangunan kapal Indonesia baik berarti sudah masuk ke RPJND juga ya Pak mantap sekali saya ingin meminta dua pembicaraan Bapak Firman dan juga Bapak Indra boleh ditampilkan oke pemerintah pusat sudah mempersiapkan program pemulihan ekonomi nasional tapi apakah program ini sudah mempunyai environmental safeguards silakan mungkin Pak Firman dulu ya terima kasih Mbak Anggi jadi dalam rencana kerja yang disusun oleh Mbak Penas kita juga telah mempertimbangkan soal lingkungan ya jadi misalkan dalam proses recovery dalam new normal ini kita mengusung konsep build better ya yang ini diadopsi dari pemulihan pasca bencana dengan tujuan untuk menghindari terjadinya kondisi kerentanan yang kemarin sebelum pandemi itu terjadi gitu dan kita mengharapkan proses pemulihan sendiri sebagai transformasi menuju arah yang lebih baik yang mencakup bukan hanya transformasi sosial dan ekonomi tetapi juga lingkungan saya kira Bapak Ibu juga tahu bahwa Mbak Penas merupakan salah satu kementerian yang melid dalam hal mendorong pertumbuhan ekonomi rendah kerabuan misalkan jadi beberapa strategi atau rencana telah kita siapkan misalkan kita akan mendukung transisi sektor industri menuju rendah karbon kemudian investasinya sendiri juga dalam penanggulangan perubahan iklim akan berbasis yang ramah lingkungan nah selain itu Bapak Penas sendiri kan juga merupakan lead dari pencapaian target SDGs ya dimana pilar pembangunan merupakan salah satu pilar yang sebenarnya sudah masuk dalam rencana pembangunan jangka menengah 2020-2024 tetap karena adanya pandemi ada revisi-revisi tetapi saya kira adanya pandemi ini malah menegaskan lagi urgensi untuk mengakselerasi proses pembangunan yang lebih baik lagi terutama dalam hal ini terkait dengan lingkungan juga terima kasih banyak tegas sekali ya Pak Firman dari Bapak Indra Pak ya tadi sudah disampaikan juga dengan baik sekali dengan oleh Pak Fitrian dan Pak Soni bahwa pandemi ini seolah-olah mengingatkan kita untuk mengerjakan PR-PR kita yang kita lupa Pak Soni juga makin tajam juga bahwa ini sebenarnya juga mengingat kita pada krisis-krisis lingkungan jadi apabila kita meresponnya tidak menjawab hal-hal tersebut itu sangat tidak bertanggung jawab tapi kita sudah lihat respon di tingkat masyarakat pun sudah ada kita minimal kita dengan bicara berjarak itu sudah mencerminkan bahwa kita makin sehat makin makin aware makin aware tentang kesehatan jamu lokal temulawak mungkin sekarang lebih menarik dibandingkan dengan produk-produk asing juga kesadaran kita sedikit sedikit meningkat ada dan diharapkan meningkat dengan adanya pandemi ini tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Firman bahwa ini sudah tercerai juga kalau kita baca di draft RPJNM itu sudah 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 jelas disitu mencerminkan respon kita terhadap pandemi ini seperti apa yang tercermin dari tindakan kita dan kebijakan-kebijakan yang direspon untuk perasal pandemi ini dari sisi ekonomi sosial maupun terima kasih Pak Indra nah terima kasih sekarang ada pertanyaan nih untuk Mbak Sintia dan juga Bang Adiyos ini menarik karena konteksnya sangat personal nah ini bagaimana sih masyarakat masyarakat beliau dari seorang mahasiswa sebagai bagian dari masyarakat bagaimana saya bisa meningkatkan produktivitas selaku mahasiswa agar lebih maju di tengah pandemi dan apakah baik jika di tengah pandemi ini saya mendaftar pekerjaan untuk mengisi waktu luang menarik sekali ini personal bagaimana Mbak Sintia dulu mungkin ya oke menarik sekali kalau menurut saya menurut pendapat saya pribadi ya justru masa-masa seperti ini adalah masa-masa dimana kita bisa jeli melihat kesempatan tadi sudah disampaikan juga oleh Mas Fitrian bagaimana personal individu saya misalnya menjadi lebih kreatif dalam menangkap satu kesempatan yang mungkin belum belum ada sebelumnya misalnya apa ya contoh yang paling sederhana online bisnis gitu ya Mbak ya tentu pekerjaan ini tidak hanya yang sifatnya formal bekerja di kantor saja tapi juga pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya bisa dilakukan secara remote tidak hanya online bisnis tapi juga mungkin bisa mencari pekerjaan paru-waktu yang deliverer-nya bisa disampaikan secara online interpreter atau PA atau apa karena benar-benar pandemi ini mengubah cara orang melakukan bisnisnya saya baca satu artikel tentang bagaimana kota New York kehilangan sekian banyak penduduknya karena pandemi ini dan disusul dengan riot dan juga karena adanya bandwidth internet orang-orang sebenarnya bisa bekerja dari mana saja tanpa harus berada di New York City dan itu hanya salah satu parabel saja di sini bahwa semua sebenarnya pandemi ini membuka kesempatan pekerjaan yang bisa jadi lebih luas karena orang tidak hanya harus berada di satu kota tertentu atau zip code tertentu untuk bisa melakukan pekerjaan di kota itu asal punya bandwidth internet tersebut asal punya bandwidth terima kasih nah bang adios dalam konteks masyarakat dan juga masyarakat sipil secara umum bagaimana sih supaya kita lebih produktif di era pandemi bang halo bang adios apakah masih bersama kita apakah di mute bang ya silahkan mute baik terima kasih saya sepakat dengan bu sindia bahwa pandemi ini sebagai mahasiswa secara pribadi bisa menjadikan peluang dan kesempatan sebenarnya untuk bisa menjadi produktif karena kebutuhan kebutuhan seperti yang kita bicarakan di dahulu tadi pangan protein ini sudah sangat terbatas hadirnya di luar selama ini misalnya di satu desa semua kebutuhan pangan itu hadirnya dari luar kebutuhannya sehingga masa pandemi ini orang luar ini sangat dikontrol untuk masuk sehingga kebutuhan kebutuhan lokal itu seharusnya bisa kita jadi keperluar untuk memenuhi kebutuhan lokal dan menurut saya ini menarik dan memulai dengan membuat produk-produk lokal untuk dijualkan di tingkat lokal ini pasti habis pasti dibutuhkan dan pasti pasarnya ada di lokal tapi memang kendalanya di tingkatan kaupaten desa tidak hanya di London tadi bu Sintia kita untuk jangkauan pasar ke lebih luas ini keterbatasan jaringan tapi memang konteks pembaatan potensi lokal itu memang harus sangat lokal sekali memang ke depan jadi tantangan ke depan bagi pemerintah menurut saya bagi memperluas jaringan jaringan internet untuk memperluas pasar ini penting baik terima kasih Bang Adius nah ini saya tadi lihat ada pertanyaan dari Kapuas Hulu Kalimantan Barat dari Bapak Radut kalau tidak salah ya dan Kapuas Hulu ini anggota LTKL juga ya Pak pertanyaannya ini menarik sekali dan kayaknya kita cocok kalau ini dipakai untuk closing bagaimana Bapak dan Ibu kita bisa melampaui egosektoral jadi nah ini kaitannya dengan ini boleh gak satu statement apa untungnya kalau pemerintah kabupaten dan kita semua gotong royong lebih aktif mendorong pembangunan lestari supaya bisa melampaui egosektoral tadi boleh dari Pak Sony dulu mungkin ya halo di di mute di unmute dulu mungkin Bapak kita sekarang tutup diskusi saatnya kita eksekusi kalau kita sepakat kalau kita sepakat untuk membangun kedaulatan ekonomi lokal maka satu bagaimana melalui LTKL ini semua pembicara tadi punya kontribusi yang sangat potensial untuk bisa membangun kedaulatan ekonomi ada dari BKPM ya kan ada dari Pak Fitri tadi ada dari Bapak Nas dan ada juga dari Musi dan semua pembicaraan punya banyak sekali hal yang bisa dikontribusikan jaringan pasar dan seterusnya mari kita melalui LTKL ini membuka diri terhadap kabupaten-kabupaten bupati-bupati yang mau berkolaborasi untuk untuk kita dampingi kabupaten-kabupaten itu mengembangkan program yang sesuai dengan potensi lokal masing-masing dan sekaligus juga menjawab permasalahan setempat baik permasalahan ekonomi permasalahan lingkungan dan permasalahan sosial dengan sektor-sektor andalan yang kita sebutkan tadi ada pariwisata ada pangan ada kesehatan yang sekaligus dikonsumsi oleh rakyat setempat saya kira dengan demikian mohon maaf kepala dinas-kepala dinas tidak sekadar menghabiskan APBD tetapi bagaimana APBD dialokasikan untuk program-program yang efektif menjawab keseluruhan lokal oleh baik terima kasih ekonomi itu saja kalau LTKL mengambil peran itu saya siap untuk ikut berkolaborasi mendampingi kabupaten-kabupaten mana yang tersekerja terima kasih saya mendengar semangat itu terima kasih banyak langsung mungkin bisa ditangkap oleh Pak Wanyunus Bapak untuk pelampau ego sektoral apa sih untungnya kalau kabupaten aktif mendorong pembangunan lestari Bapak Wanyunus apakah masih bersama kami oh di unmute dulu halo siapa dengar baik terima kasih jadi sebenarnya kerjasama daerah ini kami sangat menilai kami menilai sangat sangat baik sekali karena ini memang untuk mendorong ekonomi lokal itu karena masing-masing daerah pasti punya keunggulan masing-masing misalnya macam siap kami punya nenas kami punya ubi kayu kemudian kami punya juga pagi segala macam punya sitiko jadi kerjasama daerah ini juga jalan keluar dalam rangka bagaimana produk-produk kami bisa dipasarkan ke daerah-daerah lain sebenarnya secara lokal kita sudah memiliki forum-forum kerjasama misalnya ada siap bedelau antara beberapa terubatan mengadakan kerjasama kemudian ada juga apa namanya itu kita kerjasama dengan bukan baru kampar di lawan dalam kerjasama pembangunan ini kami siap untuk kerjasama apalagi misalnya macam RTKL kita memang di dalam baru pada tahap promosi 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 produk belum tahap apa namanya itu action action bagaimana misalnya pertukaran pertakaran produk ini belum belum sampai ke situ di RTKL ini yang diharapkan Pak Somi jadi bagaimana kita action bagaimana produk-produk kita bisa terlaksana pertukarannya sehingga ekonomi kita bisa berkembang terima kasih karena kita harus closing untuk Mbak Indah boleh enggak satu kalimat saja satu kalimat susah boleh dua enggak satu setengah mungkin jangka pendek jangka panjang jangka pendek harapannya karena untuk edukasi masyarakat dulu itu yang paling penting yang kedua mungkin untuk jangka panjang harus ada kolaborasi lebih lagi dengan pemerintah daerah karena member ABCSD seperti Hero dan yang lain-lain ada retailer UMKM yang kerja jadi mungkin disitu bisa berkolaborasi gitu Mbak Anggi wow terima kasih Bang Adius apa sih untungnya kalau PMK lebih aktif mendorong pembangunan Lestari satu kalimat unmute dulu abang satu kalimat ya kelestarian lingkungan kita akan menambah kekuatan untuk bertahan hidup di dalam pandemi wow mantap balik terima kasih Pak Firman satu kalimat untuk closing Pak terkait dengan pembangunan Lestari jadi mungkin karena saya biasanya proyeksi pertumbuhan ekonomi ya tugasnya terkait dengan pembangunan Lestari ke depan saya kira kita jangan menjadikan pertumbuhan ekonomi dan lingkungan sebagai sebuah trade-off ya saya kira dengan adanya pembangunan Lestari sebenarnya itu akan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan lebih sustain dan lebih tahan terhadap krisis seperti yang kita hadapi sekarang terima kasih terima kasih Pak Firman Mbak Sintia bagaimana Mbak baik Mbak G kalau saya ini adalah satu peran yang sangat penting sekali karena perencanaan pembangunan yang Lestari itu juga harus mencerminkan disitu ada uncertainties ada resiko yang harus dikelola dan ini adalah informasi yang seharusnya ada di teman-teman yang ada di daerah karena mereka yang paham konteks dan juga kita kan cita-citanya ingin menjadi lebih bottom up dan LTKL di sini bisa berperan sangat penting untuk nesting fasilitasi nesting antara pemerintah daerah dengan pemerintah nasional menyambungkan antara polisi polisi nasional dengan kebijakan yang ada di daerah terima kasih Mbak Sintia nah dua terakhir nih Pak Indra satu kalimatnya apa Pak? boleh di unmute dulu mungkin Pak? satu kalimat mungkin kendiri atas dua kata Pak jadi kolaborasi dan implementasi itu aja Pak mantap sekali Mas Fitrian terakhir Mas Fitrian yang menggigit iya terima kasih kalau kita punya ego sektor kayaknya gak akan ada produk-produk yang ada di belakang saya ini bisa kita nikmati bersama tapi memang kedepannya bagaimana LTKL dan mitra-mitra yang ada di sini baik pemerintah maupun swasta maupun masyarakat atau CSO bisa melihat peluang-peluang tadi dan identifikasi gapnya dan seperti Pak Soni tadi bilang eksekusi karena bisnis model itu bisa dibangun harus trial dan error kalau kita mengkonsepkan tapi gak pernah kita teskan kita akan susah melihat mana yang bisa dan mana yang enggak jadi percaya aja kita terima kasih terima kasih banyak Bapak dan Ibu para pejuang Lestari terima kasih banyak teman-teman yang sudah engage dengan sangat semangat di media sosial maupun di Zoom saya kita tutup sesi pertama ini strategi bertahan dan pulih di era pandemi dan saya kembalikan kepada MC kita Bang Rizal terima kasih banyak Ibu salam Lestari salam kolaborasi untuk Indonesia selamat menikmati selamat menikmati